Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 menerbitkan aturan terbaru perjalanan dalam negeri yang berlaku mulai 17 Juli 2022. Peraturan ini mewajibkan melakukan vaksinasi booster untuk pelaku perjalanan dalam negeri yang menggunakan kereta api maupun pesawat. Dalam peraturan yang diterapkan pada 17 Juli 2022 ini, penumpang yang belum menerima vaksin booster diwajibkan melakukan tes PCR atau tes antigen. Dengan diberlakukannya peraturan baru ini, peraturan di surat edaran sebelumnya otomatis dicabut. Berikut aturan terbaru perjalanan dalam negeri berdasarkan belei tersebut. Pertama, pelaku perjalanan dengan moda transportasi darat dan udara. Sudah vaksin ketiga atau booster tidak perlu antigen atau PCR. Jika baru vaksin dosis kedua, wajib menunjukkan hasil negatif antigen yang berlaku 1x24 jam atau RT-PCR yang berlaku 3x24 jam. Jika baru vaksin dosis pertama, wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR yang berlaku 3x24 jam. Belum atau tidak bisa vaksinasi, wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR yang berlaku 3x24 jam dan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Kedua, untuk pelaku perjalanan usia 6 hingga 17 tahun, yakni wajib menunjukkan sertifikat vaksin dosis kedua tanpa menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau rapid test antigen. Jika baru menerima vaksin dosis pertama atau belum vaksin, mengikuti ketentuan poin A mengenai vaksin 1 atau belum vaksinasi. Ketiga, untuk pelaku perjalanan usia di bawah 6 tahun, tidak perlu menunjukkan sertifikat vaksin ataupun hasil negatif swab antigen atau PCR. Berikutnya, wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19. Terima kasih telah menonton!